Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, RIVA, Kamis, 10 Oktober 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, mengungkapkan satu kendala yang bisa dirasakan anak-anak asuhnya. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang, pada minggu 6 Oktober 2024, pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda tiba di Bahrain pada minggu 6 Oktober 2024, siang hari waktu sana. Di hari yang sama, Timnas Indonesia langsung menjalani sesi latihan pada pukul 18 waktu sana. Pada hari pertama di Bahrain, baru 15 pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia. Kelimabelas pemain itu adalah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Malik Risaldi, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Wahyu Prasetyo, Egi Maulana Fikri, Riki Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Sandy Walsh, dan Tom Haye. Hanya 15 pemain yang datang membuat Shin Taeyong tidak memberikan porsi latihan yang berat. Pada hari kedua yakni Senin, 7 Oktober 2024, skuad Timnas Indonesia mulai lengkap. Ada 11 pemain yang baru bergabung bersama Timnas Indonesia. Mereka adalah Kelvin Ferdong, Jai Idzes, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Rafael Struik, Nathan Choyaon, Shain Patinama, Jordi Amat, dan Ragnar Oratmang Ngoen. Shin Taeyong mulai memberikan porsi latihan yang cukup berat, salah satunya taktik. Latihan taktik sudah mulai diberikan Shin Taeyong karena jarak pertandingan sudah semakin dekat. Tersisa satu nama yang belum juga bergabung bersama Timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Martin Paes. Keeper FC Dallas itu masih dalam perjalanan dari Amerika Serikat menuju Bahrain dengan total waktu tempuh penerbangan yakni 34 jam. Martin Paes dikabarkan akan tiba di Bahrain pada Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 14 waktu sana. Ia akan menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia malam harinya. Sudah mulai terkumpulnya banyak pemain ke Timnas Indonesia membuat Shin Taeyong memikirkan satu hal. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai jarak waktu tempuh untuk mencapai Bahrain membuat anak-anak asuhnya bisa kelelahan. Paling yang menjadi masalah itu cuma jetlak saja, jika kata Shin Taeyong. Adapun untuk cuaca, Shin Taeyong tidak mempermasalahkan. Ia yakin cuaca saat ini di Bahrain tidak membuat para pemainnya kesulitan untuk mengembangkan permainan. Untuk cuaca tidak jadi masalah. Kami menggelar latihan pukul 18 sore dan kami main di pertandingan nanti pukul 19, jika kata Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton!